Halo Geeks, sekarang kita dapat mengeksplore teknik yang lain selain SGBoos dikegel dengan unstructure data. Kita disini akan menggunakan data setmanage yang dapat digunakan untuk digit recognition. Tentu saja kita akan menggunakan deep learning pada kasus ini sesuai dengan penjelasan pada tutorial sebelumnya. Jika kita ingin mengaplikasikan machine learning pada image recognition, maka Convolutional Neural Network atau CNN adalah pilihan yang tepat, Convolutional Neural Network. CNN merupakan salah satu arsitektur deep learning yang ditujukan untuk image data. Teknik ini banyak sekali digunakan pada kontekstisi dalam beberapa tahun terakhir. Jan Licken pertama kali menggunakan CNN untuk menyelesaikan menis dengan 95,5% akurasi. Saya akan menunjukkan bagaimana implementasinya dengan menggunakan keras. Pertama-tama kita download saja data set yang sudah disediakan. Anda dapat mencari dengan kata digit recognizer. Oke. Satu lagi. Ini competition. Anda dapat mendownload datanya dari sini. Anda dapat melihat competition description-nya apa, practical skill-nya, computer vision, classification, algorithm. Tapi kita di sini tidak akan menggunakan svm atau kanderas labor. Tapi kita akan menggunakan deep learning. Kita download saja. trend dan test-nya. Setelah selesai di-download, kita masukkan saja ke directory yang kita mau. Kita masukkan ke directory yang kita mau. Dan kita akan meload data-datanya dari notebook yang baru. Mari kita mulai saja dengan mengimport library yang ada. Kontrol enter. Kita ikutin saja. Jika Anda belum menginstall keras, Anda dapat mengikuti tutorial instalasi pada tutorial sebelumnya yang ada di YouTube channel saya. Anda dapat melihat di sini machine learning, dan Anda dapat melihat persiapan lingkungan kerja dengan deep learning. Jadi, Anda dapat mengikuti tutorial yang saya tunjukkan tadi. Sekarang kita akan import kerasnya. Oke. Kita menggunakan tensorflow backend di sini. Kita coba load datanya. trend.csv sesuai dengan apa yang ada tadi, test, dan trend.csv. Dan juga submission-nya. Kita deklarasikan variabelnya. Seperti biasa, kita akan membagi data menjadi training set dan validation set. Sehingga kita dapat mengevaluasi performance dari network kita. Kita load dengan numpy, trend filenya, dengan mengabaikan row pertama, dan mengambil semua menjadi integer dengan csv sebagai file format. Kita load datanya. Oke, selesai-selesai di load. Setiap data point terdiri dari 784 values. Pada fully connected neural network atau dense network, kita akan memperlakukan semua piksel seragam. Tapi dengan CNN, kita akan memperlakukannya sebagai 2x28x28 persegi. Dua graf ini akan menunjukkan perbedaannya antara kedua presentasi tersebut. Oke, disini Anda dapat melihat datanya menjadi tidak teratur. Artinya hanya melihat sebagai grafik biasa. Sementara jika kita memperlakukannya sebagai spasial data, kita dapat melihat ada teksturnya disini menunjukkan angka 8 karena kita membentuknya sebagai persegi. Kemudian kita akan membentuk datanya sebagai persegi. Keras membutuhkan extra dimension pada akhir yaitu untuk channel. Jika kita memiliki RGB image, maka ada 3 channel. Tetapi menis adalah hitam putih, sehingga kita hanya butuh satu saja. Oke, kita bisa saja melakukan training terhadap data tersebut dengan piksel value di antara 0 sampai 255. Jika kita menggunakan standard normalization by the way, akan lebih cepat proses trainingnya. Jadi sekarang kita akan normalisasi saja. Oke, kita akan melihat extrain-nya. Sudah dinormalisasi antara 0 dan 1. Label yang diberikan sebagai integer adalah 0 sampai 9, sehingga kita membutuhkan convert-nya menjadi one-hot encoding 10 kali 1 array dengan angka 1 dan angka 0. Berikut contohnya. Oke, disini adalah digit yang ke-9 ya. Kita akan menggunakan sequential API untuk mengepenirkan network kita. Dengan API ini, kita dapat menambahkan layer per layer mulai dari input-nya. Bagian paling penting dari layer tersebut adalah Conv2D, MaxPooling, dan Normalization. Saya akan menjelaskan mengenai hal ini di kesempatan berikutnya, bagaimana kita dapat mengerti mengenai Conv2D, MaxPooling, dan Normalization. Sekarang Anda dapat menerimanya saja, bahwa arsitektur ini dapat dihasilkan dari hasil eksperimen dan sudah diuji coba dengan eksperimen yang sedang matang. Mari kita buat network-nya. Kita memiliki model sequential, kemudian kita insert Conv2D, BaseNormalization, Conv2D lagi, BaseNormalization, dan setelah kita memiliki Max2D, dan mengikuti dengan Dropout. Dan ini kita copy lagi, menjadi dua bagian yang sama, dan kemudian kita akhiri dengan Dense Network atau Fully Connected Layer. Dan diakhiri dengan Softmax, Activation Softmax, di mana kita akan menghasilkan data di antara probability di antara ke-9 atau ke-10 value yang akan dihasilkan. Kita buat, sudah, sudah dideklarasikan. Jika Anda melihat bahwa network tersebut menjadi rumit sekali, tetapi sebenarnya network tersebut hanya merupakan tumpukan dari Conv2D, MaxFull2D, dan juga BaseNormalization. Hal itu diulang-ulang membentuk satu network yang padu. Akhirnya, dia akan diakhiri oleh Dense Layer dengan Softmax. Karena data kita masih sedikit, maka kita akan menggunakan Image Augmentation, atau artinya kita men-generate image yang baru dari image yang sudah ada. Kita generate. Ini akan kita gunakan di training yang akan kita lakukan. Kita compile dulu sebelum trainingnya dimulai. Kita menggunakan kategorical cross-entropy untuk loss function dan SGD Adam untuk mobilisasi error yang ada. Sekarang kita akan segera melakukan training. Ini akan membutuhkan waktu berapa saat. Karena kita memiliki seduapuluh epok, kira-kira waktunya akan ada selama dua puluh menit. Jadi kita di sini bisa melihat apakah GPU kita terpakai atau tidak. di sini kita melihat bahwa GPU loadnya sampai di 69%. Berarti GPU kita setelah terpakai. Ya, kita percepat saja. Di sini kita sudah dapat melihat hasilnya. Dan trainingnya sudah selesai. Sekarang kita lihat final loss dan final akurasinya. final akurasinya adalah 99,05%. Cukup tinggi. Dan kita plot. Di sini adalah prosesnya. Tidak terjadi overfitting. Dan sekarang kita prediksi. Oke, di sini kita mendapatkan confusion matrix yang hasilnya tidak terlalu buruk ya. Karena kita melihat bahwa hanya satu yang gagal, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ada beberapa parameter yang bisa kita tuning yaitu beberapa jumlah layer-nya, filter-nya, dropout-nya, learning rate, dan atau augmentation-nya. Ini didapatkan dengan trial and error ya. Jadi tidak ada jalan pintas atau jalan cepat. di sini kita akan meluat dataset-nya. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan problem ini. Oke, sudah di-load. Dan kita akan melakukan prediction terhadap dataset tersebut. Oke, sekarang kita buat submission kita. Oke, sudah dibuat. Kita dapat melihat hasilnya di submission. Berikut adalah hasilnya image ID apa? Satu, label-nya adalah dua, dan seterusnya. Kita dapat mensubmit-nya langsung ke sini, submit prediction, upload, submission. Kita tunggu. Ya, sudah di-upload. Dan sekarang kita bisa submit. Oke. Hasilnya adalah 99%. Anda memiliki base entry. Selamat. Anda dapat melanjutkannya dengan melakukan tuning terhadap neural network yang telah Anda buat sebelumnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan saya, Wely. Bye-bye. untuk now. Terima kasih. Terima kasih.